Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penulisan matematis di mata kuliah pemeriksaan masalah matematika atau PEMM. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini itu kita mau belajar penulisan matematis yang benar karena nanti akan dipakai terus sampai kalian semester 8, penulisan skripsi, atau mungkin sampai kalian kerja. Jadi tips untuk penulisan matematis ini, kalian itu harus bisa menjelaskan sebuah kalimat matematika selengkap-lengkapnya. Jadi kalian harus menganggap bahwa yang baca itu bukan orang matematika, kayak orang awam gitu, mereka harus bisa ngerti maksud dari penulisan kalian itu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pembahasan soal. Ya, jadi pertama ini tentukan apakah setiap ekspresi berikut merupakan bilangan, impunan, barisan, pernyataan benar, pernyataan salah, atau ekspresi terberarti. Sebelumnya aku jelasin dulu perbedaan antara pernyataan salah dan ekspresi terberarti. Kalau pernyataan salah itu dia nulisnya udah benar, tapi kebenarannya itu salah gitu. Kayak misalnya 5 kurang dari 2, itu kan salah kan? Nah, itu maksudnya pernyataan salah. Kalau ekspresi terberarti itu dari awal penulisannya aja udah salah. Jadi kayak kurang jelas gitu, itu termasuk ETB. Nah, soal pertama, ini kan himpunan ya. Kenapa himpunan? Karena dari di depan sama belakang itu ada kurung-kurawal, dalamnya ada angka. Jadi, himpunan yang berisi bilangan 0. Yang kedua, ini adalah lambang himpunan kosong, atau biasa kita tulisnya gini. Kurung-kurawal dalamnya kosong. Jadi, inti kita harus pilih salah satu. Antara himpunan kosong, yang 0 di coret ini, atau kurung-kurawal dalamnya kosong. Kita nggak bisa nulis kayak gini. Ya, ini salah nanti. Oke. Yang ketiga, ini itu lambang anggota dari. Jadi, maksud dari nomor 3 ini, himpunan kosong, anggota dari himpunan kosong. Nah, ini kalau kita ngomongin himpunan kosong, kalian bayangin itu kayak ruangan, tapi dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada sofa, meja, apapun. Nggak ada kosong aja bener-bener. Ruangan dalamnya kosong, cuma pintu doang di depan. Nah, kalian harus berarti nomor 3 itu kayak himpunan kosong ada di dalam himpunan kosong. Ya, ini salah. Kenapa salah? Karena kan di dalam ruangan itu nggak boleh ada barang apapun, kan? Sedangkan ini itu, himpunan kosong adalah sesuatu. Himpunan kosong kan sesuatu. Sesuatu ini nggak boleh ada di dalam himpunan kosong lagi. Jadi, ini himpunan kosong yang di ruang sekarang itu harus berusaha kosong. Dalamnya nggak ada apapun. Tidak ada sebuah barang apapun, termasuk himpunan kosong. Jadi, intinya kosong banget. Ini ternyataan salah. Nomor 4. Ini itu simbol jika maka implikasi. Kalau di logika matematiknya waktu SMA. Jadi, ini nomor 4. Itu maksudnya akar 3. Eh, jika akar 3, maka interval 1,2. Itu kan apa gitu ya maksudnya? Oh ya, ini sekurung siku ini menandakan interval tertutup. Interval tertutup itu artinya interval dari 1 sampai 2 tapi 1 dan 2nya ikut gitu. Ada tanda sama dengannya. Nah, akar 3 kan kita bisa tujuhnya 1,7 kan? Nah, tapi ini tandanya udah salah nih. Walaupun seandainya 1,7 itu ada di dalam interval 1,2 kan? Betul. Tapi, tanda ini aja dia udah salah. Maksudnya apa gitu ya? Ini kan tanda jika maka. Jadi, karena ini dari awal penulisan aja udah salah. Berarti kita ini tentunya E, T, B. Gitu. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Ini tuh kan ada garis miring. Garis miring itu kita sama aja kayak mis pecahan kan? Mis pecahan kayak gini. Atau gini, kan sama aja. Jadi, ini tuh sebenernya pecahan. Coba ditulisnya dengan cara yang lain. Nah, ini benar. Dia termasuk ke dalam sebuah bilangan. Ya. Kan ini pecahan kan? Bilangan juga. Jadi, nomor 5 ini bilangan. Oke, nomor 6. Nomor 6 itu ini. Pertama-tama ini simbol apa? Ini artinya simbol subset. Subset itu anggota himpunan. Kayak misalnya nih. Contoh. Himpunan A. Isinya 1, 2, 3 gitu ya. Terus himpunan B. Kita isinya 2 doang. Nah, ini tuh kita bisa tulis B subset A. Jadi, B itu ada di dalam A gitu maksudnya. Ini tuh beda. Tanda ini beda dengan tanda ini. Kenapa beda? Karena kalau ini, yang ini itu artinya anggota dari. Jadi, kalau misalnya B-nya cuma angka 2 gitu ya. Nah, kita bisa tulis. B anggota dari A gitu. Karena kan ini kan 2 kan isinya anggota kan? Anggota si himpunan A gitu. Sedangkan ini B-nya itu sebuah himpunan nih. B-nya tuh himpunan kan? B ini kan himpunan nih. Ada kurung-kurawalnya. Nah, jadi dia nggak bisa pakai tanda ini. Dia pakainya subset. Karena himpunan ke himpunan lainnya. Nah, karena subset itu adalah simbol dari himpunan. Jadi, subset ini hanya dipakai untuk menandakan himpunan. Himpunan doang. Maka nomor 6 ini kita tulis ETB. Kenapa? Karena itu 4 itu kan bilangan. 4 itu bilangan kan? Bukan sebuah himpunan. Kecuali kalau 4-nya kita kasih kurung gini. Ini kan himpunan juga. Nah, kalau 4-nya kita kasih kurung, berarti itu jadi pernyataan salah. Kenapa penyataan salah? Karena ini kan himpunan. Anggotanya 4. Yang kanan himpunan anggotanya 3. Kan 4 tidak ada di dalam 3. Himpunan ruas kiri tidak ada di dalam himpunan ruas kanan. Jadi, ini karena depannya bilangan. Depannya kan bilangan. Belakangnya himpunan. Sedangkan simbol subjek itu menunjukkan hubungan antara himpunan doang. Nah, karena penulisannya salah, maka dia masuknya ETB. Gitu, nomor 6. Nah, nyambung ke yang tadi nih, nomor 7. Yang kiri bilangan. Angka 3 itu bilangan. Yang kanan himpunan. Nah, kita bisa pakai ini. Kan artinya 3 anggota dari himpunan 7. Bisa kita tulis ini. Penulisannya benar. Tapi, ini salah. Ini salah. Karena 3 gak ada di dalam himpunan ini kan. Himpunan itu isinya cuma 7 doang. Gak ada 3. Jadi, salah untuk ini. Jadi, kalau mau dibenerin harusnya 3. Bukan anggota dari himpunan yang isinya 7. Gitu. Kalau mau benar. Kayak gitu tulisannya. Oke, nomor 8 sekarang. Himpunan kosong bukan anggota dari himpunan kosong. Ini benar. Kenapa benar? Karena, balik lagi ke himpunan kosong, kalian ngebayangin kamar yang isinya kosong. Gak ada apa-apa. Kalau gak ada apa-apa, kan isinya harus kosong. Kosong benar-benar gak boleh ada apapun. Sedangkan yang di depan ini kan himpunan kosong kan. Di depan ini ruas kiri. Karena himpunan kosong yang di ruas kiri tidak di dalam himpunan kosong di ruas kanan. Jadi, dia benar dong. Karena artinya dia gak ada di dalam situ. Jadi, benar. Karena yang himpunan kosong di ruas kanan itu harus ber-berkosong. Gak ada apapun yang di dalam situ. Gitu. Kayak misalnya, kalau bingung nih. Contoh. Dua bukan anggota dari himpunan kosong. Nah, ini benar. Pernyataan benar juga. Kenapa? Karena kan himpunan kosong itu kamar yang dalamnya gak boleh ada apa-apa. Berarti betul dong. Dua bukan anggota dari himpunan kosong. Gitu. Sama aja. Oke. Lanjut. Nomor sembilan. Nah, ini sama kayak nomor lima nih hubungannya. Cuma ini salah penulisannya. Karena pakai backslash kan. Backslash ini gak ada artinya. Jadi, ini kita masuk FTB. Lanjutnya nomor sepuluh. Dari depan sama dari belakang. Eh, maksudnya di depan sama di belakang udah ada kurung kerawal nih. Artinya dia termasuk himpunan. Terus kenapa di dalam sini ada satu, terus di kurung kerawal lagi? Nah, itu bisa. Bisa terjadi. Jadi, maksudnya nomor sepuluh itu adalah himpunan yang isinya bilangan satu. Dan isinya himpunan satu. Gitu. Kan sama aja. Kayak, kan kalau himpunan tuh dalamnya bisa random kan. Kayak misalnya A, bisa A, bisa satu, terus bisa muka orang senyum. Kan bebas kan. Himpunan isinya bebas gitu. Jadi, ini bisa. Ini bisa terjadi. Dan ini termasuk dalam himpunan. Gitu. Oke. Lanjut. Sekarang nomor sebelas. Nih kayak yang tadi aku sebutin di awal. Kalau mau gampangnya nih, ini kita tulis gini aja deh. Ini. Sama dengan himpunan kosong kan kita bisa tulis gini kan. Nah, lihat yang ruas kiri nih. Dia di dalamnya ada isinya. Isinya apa? Himpunan kosong. Sedangkan yang ruas kanan dalamnya benar-benar kosong. Gitu. Jadi, mereka ini tidak sama dengan. Mereka nggak sama dengan. Karena yang ruas kiri dalamnya ada sesuatu. Sedangkan ruas kanan dalamnya benar-benar kosong. Gitu. Jadi, ini pernyataan salah. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 12. Nomor 12. Lihat ini tanda. Ini tanda irisan kan. Tanda irisan ini hanya berlaku untuk himpunan saja. Tidak boleh nyambung sama yang lain-lain. Himpunan doang. Nah. Oleh karena itu, yang depan, angka 2 ini bilangan. Yang belakang, ini juga bilangan. Bilangan diiris bilangan. Tidak bisa. Karena irisan hanya berlaku untuk himpunan. Ya. Jadi, untuk yang nomor 12 ini, jawabannya, ETB. Ekspresi taba arti. Karena simbol dari irisan tidak bisa dipakai untuk menunjukkan hubungan antara 2 buah bilangan. Hanya bisa untuk himpunan saja. Oke. Nomor 13. Ini depan, belakang itu ada tanda kurung. Artinya dia barisan. Barisan yang isinya tanda plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, terus sampai akhir. Jadi, ini barisan. Sama saja kalau misalnya 1, 2, 4, 6, dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama barisan. Di depan sama di belakang ada tanda kurung. Jadi, barisan. Lalu, nomor 14 nih. Ini ada tanda lebih besar. Lebih besar itu artinya kita membandingkan sebuah nilai. Sebuah value. Kayak misalnya, 5 lebih besar dari 2. Bisa kan? Ada nilainya kan? Si 5 itu ada nilainya 5. Si 2 juga ada nilainya 5. Kita bisa tahu bahwa 5 itu lebih besar dari 2. Ada value-nya. Sedangkan ini, ini apa value-nya? Si 2, 3 ini maksudnya apa? Kayak nggak jelas juga kan? 2, 3 ini bisa barisan kan? Karena depan sama belakangnya ada tanda kurung. Bisa barisan. Atau dia bisa menunjukkan titik koordinat. Titik koordinat X, Y, 2, 3. Misalnya di sini. 2, ini 3, 1, 2. Ini misalnya 2, 3 nih. Ini 2, 3. Kan kita nggak bisa nentuin 2, 3 lebih besar dari 1, 2. Maksudnya apa? Kita tidak bisa membandingkan value antara kedua notasi ini. Jadi karena ini nomor 4 kurang jelas maksudnya apa? Jadi kita tulis FTB. Karena dari penulisan aja udah salah. Tanda lebih besar ini membandingkan value. Sedangkan si ini 2, 3 dan 1, 2. Nggak ada value-nya. Kita nggak bisa bandingnya. Sekarang nomor 15. Nomor 15 itu depan sama belakang ada kurung. Yang berarti himpunan. Oke, himpunan. Himpunan yang isinya apa? Isinya barisan yaitu min 2, 0, dan 2. Jadi himpunan kan isinya kayak tadi nih. Himpunan isinya bisa random apa aja. Ini himpunannya isinya dalamnya ada barisan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan mencoba untuk memperbaiki beberapa kalimat. Nomor 1. Perhatikan pertidaksamaan X ini. Kuadar lebih besar sama dengan 0. Untuk penulisan pertidaksamaan ini yang di sebelah kanan sudah benar. Di akhirnya di tanda titik juga sudah benar. Tapi ini yang salah adalah si pertidaksamaannya. Kenapa pertidaksamannya salah? Kita balik lagi ke definisi pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kalimat yang tidak disetahui kebenarannya. Sudah tahu nih benar atau salah. Contohnya, ya gampang. X sama Y sama dengan 5. Pas kita lihat ini, persamaan ini, terus kita nanya, ditanya sama orang ini benar atau salah. Nah, kita kan nggak bisa jawab benar atau salah. Karena kan tergantung nilai X dan Y-nya. Jadi, kalau pertidaksamaan itu biasanya ada variabelnya. Ada variabelnya dan kita nggak tahu benar atau salah tergantung dari nilai variabel tersebut. Ya, terus kan ini benar nih pertidaksamaan, ada variabel juga. Tapi kenapa dia nggak bisa disebut pertidaksamaan? Nah, kita lihat nih, perhatiin nih. Itu kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat di kuadrat itu pasti positif kan yang lainnya. Nah, jadi ini trick question nih. Dia ternyata itu selalu benar. Karena kan mau X dan Y-nya berapapun dikuadratkan pasti lebih besar sama dengan 0. Karena dia selalu benar, bisa pas kita lihat, kita bisa tahu, kita bisa langsung nantuin itu benar atau salah. Maka itu kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup, berarti kita ganti menjadi ketidaksamaan. Nih, kalimat tertutup, ketidaksamaan. Oke, lanjut. Kita akan mulakan persamaan Pitagoras. Pitagoras ini nulisnya benar ya, kayak gini. Bukan pakai H. Jadi bukan kita gini, bukan. Ya, salah. Nah, Pitagoras itu biasa kan kita dengarnya teorema ya. Teorema Pitagoras. Kita jarang mendengar persamaan Pitagoras atau kesamaan Pitagoras. Biasakan teorema ya. Kalau kita selesai di Wikipedia, teorema itu adalah sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu, teorema adalah sebuah pernyataan. Lalu pernyataan itu bisa kita sebut kalimat tertutup. Kenapa? Karena pernyataan itu bisa dibagi dua. Pernyataan benar dan pernyataan salah. Misalnya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini pertanyaan, pernyataan benar. Kayak tadi nih di bagian awal, kan pernyataan ada pernyataan benar dan pernyataan salah. 1 tambah 4 sama dengan 2. Ini pernyataan salah. Kita bisa tahu benar atau salahnya. Kita bisa menentukan. Nah, karena pernyataan bisa kita masukkan ke dalam kalimat tertutup juga. Jadi, kalimat tertutup sama pernyataan itu bisa disebut lah. Intinya, kalimat tertutup bisa disebut juga oleh, bisa disebut juga pernyataan. Nah, karena demikian, maka Pitagoras ini bisa kita sebut juga itu kalimat tertutup. Nah, karena dia kalimat tertutup, maka kita harus ganti jadi kesamaan. Kalimat tertutup jadi kesamaan. Kalau kalimat terbuka, persamaan. Nah, sekarang nomor tiga. Diambil sebuah angka dari deret 1, 2, 3, sampai 100. Untuk penulisan ini sudah benar juga. Yang salah di sini adalah ininya, deret. Nah, deret ini kenapa salah? Karena deret itu sama barisan beda. Ya, deret sama barisan beda. Kalau deret, itu penjumlahannya. Kalau misalnya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini barisan. Kalau deret itu hasil penjumlahannya. Ini namanya deret. Ini deret. Ini barisan. Gitu. Jadi, itu bukan deret, tapi itu semua barisan. Jadi, kita tinggal ganti jadi barisan. Gitu. Selanjutnya, persamaan Y sama dengan S-1 menyinggung sumu X. Nah, ini yang menyinggung apa sih? Yang menyinggung itu grafiknya kan. Bukan persamaannya. Kita kan lihat menyinggung dari si grafiknya. Oleh karena itu, kita harus nulisnya. Ini, jadi tambahin grafik. Grafik persamaan Y sama dengan S-1 menyinggung sumu X. Gitu. Lalu, nomor 5. Garis Y sama dengan Min-2 S-1 miliki M sama dengan Min-2. Ini terlihat udah benar ya. Cuman yang bingung itu ini nih, si M. Kalau kalian lihat di slide handout yang dikasih sama dosen kalian juga. Kita kan harus menghilangkan simbol-simbol yang nggak penting kan. Nah, di sini M ini nggak penting. Kenapa? Karena buat apa kita tulis M? Kan tadi juga yang aku bilang di awal, kalau untuk PMT ini kita harus benar-benar bisa jelasin sampai orang yang bukan orang matematika pun bisa ngerti. Kalau kita orang matematika, kita kan tahu. M itu artinya gradien kan. Apalagi ngomongin garis. Pasti M itu gradien. Tapi kalau orang yang bukan orang matematika, dia nggak tahu arti M itu apa. Jadi, M di sini juga membingungkan serta simbol nggak penting. Nggak perlu nambah simbol di situ. Oleh karena itu, kita bisa ganti. Jadi, garis G sama dengan 21 memiliki gradien minus 2. Oke, lanjut. Nomor 6. Ini tiba-tiba gitu ya. Ini kayak nyambung antara huruf sama simbol tiba-tiba. Pas kita lihat aja udah tahu ini aneh gitu ya. Maksudnya apa. Nah, kalau kayak gini, ini ada kurang di tengah nih. G, K itu kan pasangannya Maka. Jadi, kita bisa tambahin Maka di sini. G, X itu sama dengan 0. Maka G, X tidak sama dengan 0. Gitu. Oke, nomor 7. Diperoleh tiga matriks yang bersifat invertible. Pertama, yang dilihat itu si ininya nih. Matriks sama invertible. Ini kan istilah asing. Mungkin kalian bisa mikir, yaudah tinggal di italik aja. Nah, tapi dibanding italik, kita akan lebih baik apabila diganti dengan kata-kata Indonesia. Yaitu matriks pakai KX dan invertible. B, E, L, bukan B, L, E gitu ya. Jadi, kita ganti pakai kata-kata Indonesia. Nah, ini tiga angka kenapa harus kita ganti jadi ini. Karena ini menunjukkan jumlah. Kalau itu tiga, tiga kan cuma satu kata kan, T-I-G-A. Nah, itu bisa kita tulis ke huruf. Tapi kalau misalnya angkanya 21 kan, 21. Itu kan tiga kata kan. Nah, kalau kayak gitu, berarti kalian tulis aja 21 angka 2 dan 1 gitu. Jadi, ini menunjukkan jumlah. Kita ganti pakai T-I-G-A gitu. Nomor delapan, ini tuh walaupun depannya bukan angka. Kan kalau di bahasa Indonesia, kalau depannya kita tulis gini kan salah kan. Angka kan nggak boleh ada di depan. Tapi ini udah huruf nih, udah D-U-A. Tapi kenapa masih salah? Nah, untuk ini kita bisa ubah strukturnya. Karena biar lebih enak dibaca aja. Dan juga biar angkanya nggak di depan. Walaupun dia nulisnya huruf, tapi itu angka tetap di depan. Jadi, kita bisa ganti ke satu-satunya bilang prima genap adalah dua. Nah, tadi nomor tujuh aku bilang angka tiga diganti ke T-I-G-A. Tapi ini nomor delapan, D-U-A, kita ganti ke angka dua. Kenapa nih? Nah, bedanya kalau yang nomor tujuh, tiga itu bukan menandakan angka tiga. Bukan menandakan bilangan tiga. Tapi jumlahnya ada tiga. Ada tiga buah matriks gitu. Sedangkan nomor delapan kita menunjukkan bilangan prima genap. Yaitu dua gitu. Ini kenapa nggak kita tulis D-U-A? Karena kan kalau bilang genap itu kan 2468 kan? 2468 dan seterusnya. Kan bukan 24, kan bukan gini kan? Ini menunjukkan kayak bener-bener angkanya gitu. Kita menunjukkan angkanya. Nah, jadi si D-U-A yang di sini kita ganti ke angka gitu. Karena menunjukkan bilangan tersebut. Bukan menunjukkan jumlah. Kalau jumlah, berarti kita pakenya D-U-A gitu. Oke. Nah, sekarang nomor sembilan. Kita minuskan kedua ruas pertama tersebut. Yang aneh di sini adalah minuskan. Minuskan. Bukan minuskan atau minuskan juga bukan. Ya, karena maksudnya gimana minuskan gitu. X sama dengan 1 terus kalian X sama dengan minus 1. Ya, bener sih kayak gini kan? Kita minuskan kedua ruas. Tapi kurang lengkap nih. Kurang sempurna gitu. Kayak aneh kan sebenarnya minuskan gitu. Nah, terus gimana nih biar kita bener? Nah, kalau dengan kalimat matematiknya kita bisa tambahin. Si kedua ruas ini kita kali dengan minus 1. Kan sama aja kan? Minus 1 kali X sama dengan minus 1 kali 1. Sama aja kan hasilnya min X sama dengan min 1. Jadi dibanding kita tulis minuskan. Minuskan kan kayak tidak umum gitu ya. Kita ngedengarnya juga. Aneh. Jadi kita bisa ganti ke kita kalikan kedua ruas persamaan tersebut dengan minus 1. Nah, ngomong-ngomong soal nulis minus. Untuk berikutnya, mungkin nanti akan ada laporan PMM juga. Kalian nanti proyek luas atau apapun. Nah, untuk nulis minus itu kita bukan nulis pakai tulis biasa. Ya, lihat kan? Beda kan? Nah, kalian harus pakai equation. Equation kayak gini nih, yang nomor 6. Itu kan bisa pakai equation kan? Bukan huruf X biasa kayak gini. X abjad. Tapi X-nya X variable gitu kan? Nah, jadi untuk nulis minus 1, kalian itu harus pakai equation. Jadi tanda minus. Kelihatan minus gitu. Kalau tanpa equation, kalian kayak cuma strip 2 gitu. Strip 2 gitu. Nah, nanti biasanya sama dosen dikasih tahu nih, kalau buat nulis minus itu harus pakai equation. Jadi biar jelas gitu, oh itu tandanya negatif 1. Gitu. Oke. Nah, terakhir nomor 10, kita kuadratkan persamaan tersebut. Kalau kita menerima perintah nomor 10 dengan mentah-mentah gitu ya, kita kuadratkan persamaan tersebut. Nah, ini kan kita kuadratkan persamaan tersebut. Ya kan? Persamaan kita kuadratin. Tapi kan kalau kayak gini jadi salah kan? Hasilnya juga kan bukan gini. S kuadrat sama dengan 1. Gak ada. Perintah kayak gini gak ada kan? Gak ada. Salah. Gak ada. Jadi harusnya apa? Yang kita kuadratin apa sih? Bukan persamaan ya. Tapi, masing-masing ruas dari persamaan tersebut. Maka kita tulisnya, kita kuadratkan kedua ruas persamaan tersebut. Jadi jelas yang kita kuadratin itu kedua ruasnya. Ruas kiri sama ruas kanannya. Gitu. Ya, jadi sekian buat pembahasan kali ini. Tapi aku punya latihan soal buat kalian. Buat coba-coba. Jadi ini adalah latihan soal. Kalian bisa coba-coba. Bisa latihan juga sendiri. Nanti buat pembahasannya akan ada di bagian link Google Drive di description box di caption YouTube-nya ya. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Sampai jumpa di Next Club episode berikutnya. Terima kasih. Sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.